Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya MGK channel kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi kepada kalian tentang bagaimana sih web itu bisa mengakses seperti ke YouTube browsing ya Facebook IG dan lain-lain Oke perhatikan gambar berikut nah disini ada ISP penyedia layanan internet nah ini seperti telkom indihome bisnet nyuvis cpn dan masih banyak lagi ya ISP ISP di Indonesia nah ISP di Indonesia itu ngambil server yang di Singapura nah internet ini ibaratkan dari Singapura ya modem nah jika kalian langganan internet media kabel fiberoptik ya ada tarian kabel ke modem nah modem ini ada di rumah kalian contoh modem seperti apa Bang nih kita kasih contoh gambarnya nah ada merek Huawei ada merek pdcom selanjutnya dari perangkat modem ke router contoh router seperti ini nah ini ada router port rp750 ya kita next ke perangkat selanjutnya nah baru ada WiFi jadi WiFi itu bisa keluar konektivitasnya karena ada perangkat karena ada perangkat akses point contohnya seperti apa Bang ini nah ini contoh akses point banyak sih akses point akses point yang sekarang teknologinya udah maju kecil-kecil gitu ya seperti yang di hotel hotel bintang 5 itu setiap kamar ada nah baru HP atau laptop bisa mengakses WiFi tapi alurnya seperti ini ya gunakan perangkat switch hub jika ingin lebih banyak akses point atau WiFi nya switch hub nah ini dah untuk memecah kebur berbagai banyak akses point ya nah ada WiFi belum tentu ada internet kesimpulannya apa jika disini putus masih ada WiFi tapi tidak bisa bisa mengakses jaringan internet karena router ini yang menutup ini ngambil dari modem modem dari ISP ISP dari singapurana pertanyaannya kenapa Bang kalau langganan internet alatnya kok satu perangkatnya kok satu biar kalian lebih paham tak kasih contoh seperti ini disini ada kabel fiberoptik dari internet service provider disini ada drop kabel ya biasanya dua core atau satu core ya tariannya ke modem router akses point ini jadi satu jadi ini perangkat yang udah digabungkan jadi satu lalu bisa mancarin WiFi dan bisa mengakses jaringan internet lebih simpel ya cuman saya tidak menjamin bahwa wirelessnya ini kuat menampung di atas 50 jadi kalian kalau ingin lebih maksimal lagi portnya ini lumayan bagus sih udah gigabit ya udah di atas 100 jadi kalian beli aja access point atau router access point yang bisa menampung speed lebih dari 50 itu jauh lebih oke dan ini contoh yang terpisah ya modem sama router access point terpisah oke cukup sekian semoga bermanfaat jika kalian ada pertanyaan bisa komen dibawah tetap jaga protokol kesehatan semoga kalian diberikan kesehatan tetap semangat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh